Aduh, masih malu nih, kok takut ya? Nah itu adalah salah satu traumanya. Rasa trauma masih menghantui perasaan selebritis yang juga seorang pengusaha bernama Michael Yukinobu De Fretes atau yang akrab di Sapan Nobu. Usai tersandung kasus video dewasa dengan penyanyi Gisela Anastasia setahun silam. Bahkan, rencana pernikahannya dengan sang kekasih terpaksa harus ditunda. Benarkah Nobu Kapok berurusan dengan hukum? Kemarin itu, misalnya ya, kalau aku jalan nih ke luar, ke tempat publik ya, Aku masih merasa kayak, aduh, masih malu nih, kok takut ya? Nah itu adalah salah satu traumanya. Yang kedua, mungkin kebanyakan ya, rekan-rekan bisnis kerja, Jadi, tertahan lah. Tertahan, menahan untuk bekerja sama. Biasanya, komentar-komentar netizen ya agak serem-serem. Itu sih yang kita takutin. Barbar. Karena, aku sih belum, belum ini ya, maksudnya belum pernah ngelakuin kesalahan dan tahun lalu adalah yang terkena. Karena pandemi juga, karena memang yang tadi saya bilang juga, kendalanya. Jadi, pandemi itu yang membuat kegiatan-kegiatan ini agak terganggu. Termasuk dengan proses pembelajaran itu ya. Doain aja lah, yang terbaik ya, untuk aku. Dan, sukses terus lah. Lagian juga udah, tahun 2022 udah tahun baru. Kita udah harus ya, semangat baru. Berpikir yang baru. Mungkin tahun kemarin, semua udah meninggalkan segala hal yang jelek-jeleknya. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sub indo by broth3rmax